Dua kali pemilu tidak pernah mendapat kursi di DPRD Penenggalek. DPD Nasdem Tenggalek kembali informakan 45 nama bakal colom legislatif atau bacalek. Berkas 45 bacalek tersebut sudah diserahkan ke KPU Tenggalek. Meski demikian, DPD Nasdem Tenggalek targetkan perolehan minimal 7 kursi pada pemilu 2024 mendatang. Penyiraan berkas bacalek ke KPU Tenggalek dilakukan pada 11 Mei 2023. Penyiraan dilakukan setelah sebelumnya DPRD Perjuangan Tenggalek juga menyampaikan berkas bacaleknya ke KPU Tenggalek. Artinya Nasdem Tenggalek mengeri partai politik kedua yang menyirahkan berkas bacaleknya di KPU Tenggalek. Ketua DPD Partai Nasdem Tenggalek Mirza Ananta mengatakan, pihaknya mengakui jika selama dua kali pemilu, Partai Nasdem belum pernah mendapatkan kursi di DPRD Tenggalek. Pesibel pernah mendapatkan kursi di DPRD setempat Mirza juga berpintar agar para kader Nasdem tidak berkecil hati dan tetap sabar. Karena memang kenyataannya seperti itu. Inan terus berjuang, Mirza Octavis pada pemilu 2024 mendatang di VD Nasdem Tenggalek bisa meraih minimal 7 kursi. Kursinya 100% ini Pak. Kursinya 100% dari Nasdem Tenggalek. Kalau dikacalek yang dikacaukan yang berapa? 45. Kalau menang milinya apa? Kalau banyak-banyak yang ada. Kalau kecil-kecil yang ada. Kalau kecil-kecil-kecil, 50. Kalau kecil-kecil, 50. Kalau kecil-kecil, 50. Contoh, 21. Kursiannya masih 25. 63. 63. 25. Jangan ada yang lain. Maka yang berbeda. Kalau kecil-kecil, Maka yang berbeda. Maka mereka berbeda. Pasit tidak diperganggu dengan pemenang yang milang dan pemenang yang tapas. yaitu bagian dari satu panjang karena kita bisa mendapatkan kursi sepurang-purang yang tujuh kursi itu dengan harapan maksimal untuk menemukan manfaat melalui pun yang berbentuk di JBRD kepada masyarakat Nah, bilan nanti beli kursi, berarti enggak Pak? Insya Allah tergantung hasil dari bilan Mirza juga menambahkan untuk menungkrak perolehan suara Firni sudah menekankan agar calon legisla di fata caleg bersilatural milangsu dengan masyarakat Hal ini sudah dilakukan oleh sebagian caleg namun ada juga yang belum dilakukan Dari total bakal caleg diberi mas dan berenggalek sekitar 50% juga dari kalangan mileniam Terima kasih telah menonton!